Sedara sebuah rumah sakit di Malang menggelar vaksinasi bagi warga di taman. Area taman dipilih karena selain merupakan ruang terbuka, sirkulasi udara pun baik dan bisa membuat warga yang disuntik vaksin lebih rileks. Sejak selasa pagi, secara bergantian masyarakat umum berdatangan ke Taman Selamet, kecamatan Kelojen, Kota Malang, yang terletak persis di depan rumah sakit Puri, Galeri Bersalin. Vaksinasi digelar untuk masyarakat umum yang sebelumnya telah mendaftar secara daring. Proses vaksinasi sengaja digelar di Taman Kota. Selain letak yang berdekatan dengan rumah sakit, sirkulasi udara di area terbuka jauh lebih baik dan terbukti bisa membuat warga rileks sebelum maupun pasca vaksinasi. Selain itu, karena tempatnya yang luas, maka juga bisa mencegah kerumunan. Masyarakat yang mengikuti vaksinasi pun menyambut baik pemilihan lokasi suntik vaksin di Taman. Selain membuat rileks, warga juga bisa menunggu proses observasi dengan bersantai di Taman. Lebih rileks saja daripada yang di rumah sakit itu. Tadi sakit nggak mbak di vaksin tadi? Cuma sedikit saja kok. Tawatan nggak mbak di vaksin? Oh nggak, kan buat kesehatan juga. Total rumah sakit Puri menerima 750 dosis vaksin AstraZeneca seri 546. Dalam sehari, rumah sakit menargetkan 110 warga disuntik vaksin. Jadi kalau di Taman itu ventilasinya lebih oke, ruangnya lebih terbuka. Jadi resiko untuk sosial desainnya, resiko untuk penuaran. Atau kita tetap jaga-jaga prokes, kenapa di Taman sih utama itu. Gara-gara kita, oh untuk prokes kayaknya lebih oke-nya di Taman nih daripada di ruangan. Dan lagian kalau misalkan di ruangan, dalam rumah sakit pasti ganggu pelayanan, poli. Di situ, di mana kalau di rumah sakit banyak pasien sakit kan mbak? Baik pasien sakit, jadi ya untuk mencegah penuaran sakit yang lain dan untuk prokes juga sih fungsinya itu sebenarnya. Sebelum disuntik vaksin, terlebih dahulu warga menjalani screening untuk memastikan kondisi penerima vaksin dalam keadaan fit. Selain itu, pasca disuntik vaksin, observasi untuk mengetahui adanya kipi atau tidak dilakukan selama 30 menit. Percepatan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan. Di kota Malang sendiri, vaksinasi sudah diikuti oleh masyarakat umum. Setelah suntik vaksin pertama, warga akan disuntik vaksin kedua dengan jeda waktu 3 bulan.